Bagaimana keadaan yang terjadi di masyarakat? Bagaimana keapak bola V.I.J. atau yang sekarang menjadi Persija Jadi Persija itu cikal bakalnya didirikan oleh Bapak Yama Tamrin Yang terigit namanya adalah V.I.J. singkatan dari Football Bond Indonesia Jakarta Halo teman-teman semua, selamat datang di Museum Muhammad Husni Tamrin Saya rasa sudah tidak asing lagi nama Bapak Muhammad Husni Tamrin Dan di belakang saya ini sudah ada gedung bekas peninggalan Bapak Yama Tamrin Ini terletak di Jalan Kenari 2 nomor 15, Kecamatan Senen Daerah khusus di Bukuta Jakarta ya, tepatnya di Jakarta Pusat Gedung ini sebelumnya dibangun pada awal abad ke-20 Dan waktu itu dimiliki oleh orang berkebangsaan Belanda Yang bernama Bapak Menir Dehas Dan pada saat itu gedungnya difungsikan sebagai gudang penyimpanan buah-buahan Dan tempat pemotongan hewan Setelah itu pada tahun 1927 Bapak Yama Tamrin membeli gedung ini Tetapi bukan untuk dijadikan tempat tinggalnya, bukan dijadikan rumah Melainkan untuk dihibahkan langsung kepada organisasi kemasyarakatan, politik, dan pendidikan Maka pada masa itu gedungnya dikenal dengan nama gedung permufakatan Karena sering dijadikan tempat berkumpulnya para tokoh-tokoh nasional Untuk mengadakan rapat menuju kemerdekaan Dan akhirnya gedungnya diresmikan menjadi Museum Muhammad Husni Tamrin ini Pada tanggal 16 Februari 1984 oleh Gubernur DKI Jakarta Pada saat itu Bapak Raden Suprapto Ya teman-teman Untuk melihat-lihat koleksi yang ada di Museum Muhammad Husni Tamrin ini Mari kita masuk ke dalam Mari ikuti saya Ya ketika masuk ke Museum Muhammad Tamrin ini Di depan kita disambut dengan diorama yang menceritakan tentang Kongres Rakyat Indonesia Pertama Yang diadakan di gedung ini teman-teman pada tahun 1939 Waktu itu ada beberapa pahlawan yang hadir di Kongres Rakyat Indonesia Pertama ini Itu ada Bapak M.H. Tamrin Ada Bapak Insinyur Soekarno Dan di sebelah kanan kita Di sebelah kanan saya ini Ini ada barang-barang atau furniture-furniture rumah tangga ya Ini adalah asli dari rumahnya Bapak M.H. Tamrin Yang dihibahkan dan diletakkan di Museum Muhammad Tamrin ini Untuk dijadikan koleksi di Museum Muhammad Tamrin Nah itu mulai dari meja rias marmer sampai Meja kursi tamu dari ujung sana sampai ujung sini Itu semuanya asli Milik Bapak M.H. Tamrin Nah di sebelah kiri saya ini Ada foto yang menggambarkan gedung Waktu pertama kali dibeli oleh Bapak M.H. Tamrin Berarti setelah di Ini ya Setelah dijadikan gudang penyimpanan buah-buahan Dan tempat memotongan hewan Lalu dibeli oleh Bapak M.H. Tamrin tadi Dan disini ada biografinya Bapak M.H. Tamrin Beliau lahir di sawah besar Pada tanggal 16 Februari 1894 Dan nama panggilannya waktu kecil adalah Mat Seni Mat Seni ini singkatan dari Muhammad Husuni Tamrin Karena kebiasaan orang-orang Betawi di sawah besar Itu sering menyingkat-nyingkat nama seseorang Dan beliau juga mempunyai seorang ayah Yang bernama Tamrin Muhammad Tabri Yang merupakan pegawai pamong peraja yang berpangkat wedana Jadi kalau di zaman sekarang wedana itu setingkat dengan bupati Tepatnya ayahnya Bapak M.H. Tamrin ini Itu bertugas di Mangga Besar Jadi sebutannya adalah wedana Mangga Besar Seperti itu Di atas ini ada foto hotel ya Hotel yang dimiliki oleh kakeknya Bapak M.H. Tamrin yang bernama Ort Makanya disini nama hotelnya adalah Hotel Ort Ini dulu ada di jalan Patojo Tapi sekarang sudah tidak ada Sekarang sudah menjadi rata sama tanah Dan ini ada silsilahnya keluarga Bapak M.H. Tamrin Dimuat dari kakeknya Kakek Ort ya Orang asli Inggris Lalu menikah dengan nenek Nur Aini Orang asli pribumi Betawi Pamannya Bapak M.H. Tamrin Bernama Muhammad Tabri Lalu ayahnya M.H. Tamrin bernama Tamrin Muhammad Tabri Ibunya Bapak M.H. Tamrin bernama Nur Hamah Lalu lahirlah seorang Bapak M.H. Tamrin Dan beliau ini juga mempunyai istri ya Yang bernama Nyonya Otoh Arwati Tetapi Bapak M.H. Tamrin dan Nyonya Otoh Arwati ini Tidak memiliki seorang anak andung Melainkan mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama Dezubaida Dan disini ini ada sepeda ontel Ini hibahan dari komunitas ontel Yogyakarta Kenapa sepeda ontel ini diletakkan disini Dihibahkan untuk kejadian koleksi disini Karena sepeda ontel ini sangat mirip Oleh yang digunakan beliau pada waktu kecil ya Nah di belakangnya itu ada foto beliau bersama istrinya Dan foto bersama kakaknya Di sebelah sini juga ada gedung sekolah Bekas Bapak M.H. Tamrin sekolah ya Namanya sekolah Koning Willem III Di Jalan Salembaraya Nah ini yang sekarang menjadi perpustakaan nasional Kalau teman-teman tahu perpusnas Ya disinilah mulai dari awal karirnya beliau Bekerja di bidang politik ya Jadi setelah lulus dari Koning Willem III tadi Beliau itu memulai bekerja di KPM Singkatan dari Koningkle Pak Kevart Maskapai Atau bisa dibilang perusahaan perkapalan milik Belanda Dan di KPM inilah beliau berkenalan dengan sosok Van Der Zee Seorang Belanda ya sekretaris juga di Gementerat Jadi beliau dengan Van Der Zee ini berkenalan dekat Berhubungan dekat Hampir bisa dibilang sebagai sahabat ya Si Van Der Zee ini yang juga merupakan sekretaris di Gementerat Melihat bahwa Bapak Yama Tamrin mempunyai jiwa politik yang bagus Jiwa kepemimpinannya ada Dan orangnya juga rajin ulet Dan pada saat itu Yang pada saat itu Di Gementerat ini sedang ada propaganda Akhirnya Bapak Yama Tamrin lah Yang diajak oleh si Bapak Van Der Zee ini Untuk menjadi anggota di Gementerat Dan di Gementerat inilah ketika beliau masuk Itu tahun 1919 Dia mulai menunjukkan Sikap membela rakyatnya Membela nasib pribuminya Contohnya seperti Kalau pulang sepulang bekerja sepulang rapat itu Beliau tidak ingin menaiki kendaraan Atau alat transportasi Tapi beliau lebih memilih untuk berjalan kaki di perkampungan Tujuannya agar beliau melihat langsung Keadaan yang terjadi di masyarakat Contohnya seperti kekurangan air bersih Kekurangan fasilitas olahraga Terus juga beliau melihat Tidak ada saluran air ya Yang bisa menampung Banjir di Jakarta Dan karena itulah beliau membangun Banjir kanal Ciliwung dan pintu air Manggarai Terus juga ada PDAM Dan lapangan sepak bola VJ Atau yang sekarang menjadi Persija Seperti itu Jadi Persija itu Cikal bakalnya didirikan oleh Pak Bapak Yama Tamrin Yang terinya namanya adalah VJ Singkatan dari Football Bond Indonesia Jakarta Dan setelah di Gementrat Beliau meningkat lagi menjadi anggota Volkskrat Jadi kalau Gementrat ini Kalau di jaman sekarang itu setingkat dengan DPRD Nah kalau Volkskrat setingkat dengan DPR Jadi lebih ke nasional ya Kalau Volkskrat ini Nah tapi sebelum beliau yang masuk menjadi anggota Volkskrat Itu ada Bapak Bung Hatta yang ditawarkan untuk menjadi anggota di Volkskrat Tapi karena Bapak Bung Hatta tidak kooperatif Beliau tidak mau masuk menjadi bagian dari Belanda Akhirnya Bapak Yama Tamrin lah Yang mau menduduki anggota Dewan Kota Praja di Volkskrat ini Karena beliau kooperatif Beliau mau masuk menjadi salah satu bagian dari Belanda Karena mempunyai tujuan tertentu Yaitu untuk membela nasib pribumi Bisa dilihat teman-teman di sebelah kanan saya ini Ini ada tokoh-tokoh yang pada masa perjuangan Bapak Yama Tamrin Dan ini adalah rekan-rekannya beliau Waktu gedung ini dikenal dengan nama gedung perpupakatan ya Nah inilah tokoh-tokoh dari seluruh santara Yang pernah melakukan aktivitas di gedung ini Di antaranya ada Bapak Haji Nur Ali Ada Syekh Syed Usman Lalu ada Ntong Gendut juga di sebelah sana Dan ada Bapak Imam Syafi Terus juga ada Abdurrahman Saleh Dan Bapak Yajar Dewan Sara juga pernah Berada di gedung ini Untuk mengajar anak-anak pribumi Yang bisa dibilang kekurangan biaya untuk sekolah Ya teman-teman bisa dilihat ya Di sekeliling saya ini Ada beberapa alat musik Tanjidor Yang memang diletakkan di musim Matamar ini Untuk menggambarkan bahwa Ketika Bapak Yama Tamrin dulu beraktifitas di gedung ini Dan membuat perkumpulan-perkumpulan Itu selingannya adalah bermain alat musik Betawi Dan selain itu disini juga fungsi dari replika-replika alat musik Betawi ini Adalah untuk mengekspresikan budaya Betawi Agar kita semua bisa melestarikannya Kita lanjut ke sebelah sini Disini ada diorama yang menggambarkan Tentang penggeledahan isi rumahnya Bapak Yama Tamrin Oleh tentara Belanda ya Kolonial Belanda Dan kenapa sih beliau digeledah? Karena pada tahun 1941 ini Di negara Belanda Politiknya sedang diacak-acak sama orang Jepang Makanya beliau dicurigai sedang mengadakan kerjasama dengan orang Jepang Beliau mulai digeledah itu pada tanggal 6 Januari 1941 Dan akhirnya menjadi tahanan rumah Baru berjalan selama 5 hari Akhirnya beliau wafat Di tanggal 11 Januari 1941 Selanjutnya disini ada Dipan Bale Yang pada saat beliau meninggal Ini digunakan untuk membandingkan jenazahnya Bapak Yama Tamrin Di rumahnya di sawah besar ya Jadi di belakang ini ada fotonya Bukti gambarnya Waktu beliau dibacakan surat yasin Sama rekan-rekannya Sama keluarganya juga Dan di sebelah sini juga ada Proses pemakaman pengantaran jenazahnya beliau Dan terlihat di sebelah situ Tentara-tentara Indonesia Hormat Di sebelah kiri dan sisi kanan Dan di tengah-tengahnya ada iring-iringan jenazahnya beliau Di sebelah sini ini ada replika kereta jenazah yang mengantarkan beliau ke pemakamannya Dan kalau yang ini yang asli ini ada di museum Taman Prasasti ya di Tanah Abang Kalau di dalamnya itu yang asli ada di Ada peti matinya Yang bisa teman-teman lihat nanti Dan sebetulnya kereta jenazah ini tidak khusus ya Digunakan untuk Bapak Yama Tamrin Tetapi sebelumnya digunakan untuk mengantarkan jenazah Pahlawan-pahlawan atau orang-orang bangsawan Belanda Yang meninggal Tapi karena pada saat Bapak Yama Tamrin wafat ini Beliau masih bekerja di Folh Sekerat Dan untuk penghargaan terakhir Akhirnya difasilitasi kereta jenazah ini Untuk mengantarkan beliau ke pemakamannya Di TPU Karet Bifak, Jakarta Selatan Pada saat beliau meninggal ini Itu menjadi salah satu fenomena Atau peristiwa yang membuat warga Jakarta itu kehilangan Pahlawannya Makanya pada waktu beliau wafat ini Sekitar 20 ribu orang lebih Hiring-hiringan yang mengantarkan beliau ke pemakamannya Abang Huzmi Tamrin Jagoan, jago betawi Abang Huzmi bukannya jago beklai Abang Huzmi pemimpin Suka ngebele rakyatnya Dari penindesan Di Betawin, jagoenya Abang Huzmi soleh Ngajinya gak ketinggalan Main gitar yafut Ohohoi Nyanyi jempolan Untuk kemerdekaan Dari rantai penjajahan Pelor-pelor blande Dianggap main-mainan Abang Huzmi Tamrin Sekarang ngetinggal namenye Pahlawan nasional Pahlawan nasional Emang umpih sepantesnya Kita nyang ditinggal Sudah mampu ngewarisin Semangat perjuangannya Ayo kita nyang merusin Abang Huzmi rindu Indonesia merdeka Sekalanya nyangka abdo Ohohoi Bakal jilatah Mamat e'elur Jangan bakoar mulu Bangun anak betawi Abang Huzmi pantes di biru Anak-anak Yang musti senang Kalau lo pada rajin belajar Ngaji Buat ngebele Rakyat Negara Dan bangsa Abang Huzmi Tamrin Sekarang tinggal namenye Pahlawan nasional Emang umpih sepantesnya Kita nyang ditinggal Sudah mampu ngewarisin Semangat perjuangannya Ayo kita nyang merusin Abang Huzmi rindu Indonesia merdeka Sekalanya nyangka abdo Ohohoi Bakal jilatah Mamat e'elur Jangan bakoar mulu Bangun anak betawi Abang Huzmi pantes di biru Bangun Bangun Ntar kesiangan lo